Leonardo Medina minta Persisolo waspadai motivasi Arema FC Pelatih Persisolo Leonardo Medina meminta timnya untuk mewaspadai motivasi Arema FC ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-30 Liga 1 Indonesia di Stadio Maguoharjo, Sleman, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Arema FC pada tiga pertandingan terakhirnya harus bermain imbang kontra Dewa United dan takluk dari Persik Kediri serta Persib Bandung. Mereka pasti ingin dapat hasil lebih baik di laga berikutnya, tim yang punya catatan buruk pasti ingin dapat hasil baik untuk laga berikutnya, kita fokus untuk laga lawan Arema FC, ujar Medina. Tak peduli rekam jejak, Arema mengusung semangat baru hadapi Persis. Pelatih Arema, Joko Susilo tak peduli dengan rekam jejak pertemuan menghadapi Persisolo sebelumnya, pelatih yang akrab di Sapa Getu itu menyebut Arema mengusung semangat baru dalam pertemuan kedua tim di Liga 1. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Arema tercatat belum pernah kalah dari Persis. Lima kali bertemu, skuad Singoedan menang empat kali dan imbang sekali. Pada pertemuan terakhir yang terjadi di putaran pertama lalu, Arema juga menang dengan skor 2-1. Getu yakin catatan positif itu bakal terulang kembali meski menurutnya segalanya sudah berubah. Semuanya berbeda, pelatih juga berbeda. Jadi, besok saya pikir kita akan menghadapi Persisolo yang baru, begitu pula Persis akan menghadapi Arema yang baru, kata Getu. Ketika sudah mengusung semangat baru, Getu yang juga baru pekan lalu ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Arema, punya sebuah harapan. Tak muluk-muluk, pelatih asal Cepu itu cuma ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kita menghadapi Persis dengan semangat baru, kita berharap pertandingan ini berjalan sesuai rencana kami, imbu pelatih berusia 53 tahun ini. Terinspirasi semangat era kepemimpinan ketua umum PSSI yang baru Getu menambahkan, era kepemimpinan ketua umum PSSI yang baru, Eric Thohir turut menginspirasi skuad Arema, mereka ingin menunjukkan adanya perubahan yang signifikan kali ini. Kita berharap bisa memulai lagi di era kepemimpinan PSSI yang baru ini, akan kita tampilkan semangat baru, sportifitas baru, semua serba baru. Itu harapan kami semua, dengan menyajikan kualitas di Liga 1 ini, tuntasnya. Carlos Fortes Umbar Kode Rindu Arema FC Belum lama ini, Carlos Fortes mengunggah momennya kala berkostum Arema FC pada Instagram pribadinya, selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Dalam unggahannya, memang tak ada ucapan atau caption terkait dengan ungkapan rindunya kepada Singo Edan. Carlos Fortes hanya mengucapkan salam dan terima kasih kepada rekannya dengan nama akun at Gustavo Beltrameo 8. Selamat bro kesehatan yang baik dan semua yang terbaik dalam hidup Anda, Anda adalah binatang buas, tulis at Carlos Fortes 99 official. Namun, yang menjadi perhatian adalah kaos yang dikenakan oleh Carlos Fortes pada unggahan itu. Terlihat, penyerang berpostur 188 cm itu mengenakan kaos training Arema FC pada musim lalu. Tentu, unggahan itu bisa saja ditengarai sebagai kode rindunya kepada Singo Edan menyusul performanya yang merosot drastis di PSIS Semarang.